Tanggal 7 April 2023 adalah hari pertama Star Wars Celebration Europe 2023 Dan ternyata hari pertama dipake sama Disney untuk jadi ajang announcement proyek-proyek Star Wars Dan juga Indiana Jones and The Dial of Destiny And by the way, trailer Indiana Jones bikin gue terharu banget Karena gue emang udah ngefans dari jaman gue bocah Dan jadi ngebikin gue gak sabar untuk nonton Tapi kita gak bakal terlalu fokus untuk ngebahas Indiana Jones Karena yang paling jadi highlight, yang paling jadi fokus untuk announcement-announcement ini udah pasti adalah Star Wars Dan bersama gue Isaac Buzzer Star Wars untuk channel ini Ditemenin sama Grogu and K2SO Kita bakal ngebahas semua announcement yang udah dibuat sama Disney di Star Wars Celebration Europe Nah, daripada gue kebanyakan ngelantur di awal Langsung aja ini dia semua proyek Star Wars yang udah di-announce di Star Wars Celebration Europe Nah, yang pertama diumumin di hari pertama Star Wars Celebration Europe Ada seri Andor Season 2 Yang ternyata udah syuting dari bulan November tahun lalu Dan kabarnya akan rilis di bulan Agustus tahun 2024 Berarti masih lumayan lama ya Tapi tenang aja Bakal ada banyak proyek-proyek Star Wars dan juga film-film atau series lain yang pasti kita bakal tonton lah ya Dan ternyata ada teaser trailer yang ditunjukin Tapi sayang banget masih gak dirilis di Youtube Karena sifat Star Wars Celebration-nya ternyata private Agak disayangin sih Nah, kayak tadi gue udah bilang ini bakal jadi season terakhir untuk series Andor Yang endingnya bakal langsung nyambung ke Rogue One A Star Wars Story Nah, ternyata waktu pas di pengumumannya itu Si Andy Serkis juga muncul Apakah itu jadi pertanda untuk karakternya dia? Si Kino Loy yang gak loncat ke dalam laut setelah kabur dari penjara? Apakah itu pertanda kalau dia selamat? Wow, gue gak sabar banget sama season 2 Andor Karena sejauh ini menurut gue Season 1 Andor adalah salah satu proyek live action Star Wars yang kualitinya atas banget Dan yang kedua ada series The Acolyte yang masih tahap production Dan ternyata logonya diganti guys Dari yang ada light cyber slash Tiba-tiba diganti jadi kayak agak plain ya Kenapa ya? Gue penasaran gitu Disney tuh suka banget ngeganti logo dari yang keren jadi yang agak basic Nah, ternyata di series ini bakal diperanin Dan udah di confirm ya karena udah di announce langsung Diperanin oleh beberapa cast seperti Amanda Stenberg Lee Jung Jae yang mungkin kalian banyak tau dari Squid Game aktor utamanya Dan pemenang Emmy Award Dan si Lee Jung Jae ini ternyata bakal jadi seorang JD Master guys Jadi gue kepo juga nih Perang dia bakal kayak gimana dan tentunya pasti gak pake bahasa Korea kan Pasti bakal bahasa Inggris Terus juga ada Manny Jacinto Daphne Keen Si X-23 dari film Logan Charlie Bennett Dan juga Yuna Suotamo Pemeran cubakan di film-film Star Wars Disney sejauh ini Yang bakal jadi Jedi Wookie Sorry Wookie Jedi yang namanya Kel Naka Nah, kabarnya dari pengumuman kemarin Udah ada 4 episode yang bener-bener jadi Dan dikasih liat footage yang nunjukin yang ternyata ada banyak lightsaber duels ya Di series ini Penasaran gue Soalnya setting series ini bakal di era High Republic Yang belum pernah disentuh secara live action Kalau dari komik dan novel udah ada lumayan banyak proyeknya High Republic ya Dan buat kalian yang gak tau High Republic ini adalah era dimana Jedi ada di tingkatnya Dan juga Republic ada di tingkatnya banget Jadi perdamaian banyak Tapi ada beberapa Of course ya Konflik-konflik kecil dari beberapa kelompok Dan gue kepo banget Soalnya Karena Kabar-kabarnya sih Fokus series ini tuh bakal ke Sith Sith Order The Rule of Two Yang masih dalam persembunyian Dan katanya sih Konsep series ini bakal nggabungin Frozen Dan juga Kill Bill Jujur gue gak nonton Frozen Tapi gue ngikutin banget Kill Bill ya Makanya gue kayak Hmm Maksudnya gimana nih? Kalo misalnya ada yang tau Kira-kira Ada bayangannya kayak gimana Frozen campur Kill Bill Tolong kasih tau di kolom komentar ya Dan Yang ketiga Ada announcement Of course untuk The Mandalorian Cuma mereka Lebih showcase Ke dua episode terakhir season 3 Yang bakal disutradarin sama Rick Famuyiwa And of course Diride sama Dave Filoni And Jon Favreau Gue merasa sih Gue pribadi Yang announcement ini tuh Jadi damage control ya Damage control untuk Episode Mandalorian yang kemarin Baru tayang Episode 6 yang Ya jujur itu filler Eh let's see That's a filler man Tapi Ternyata Bikin Excited juga ya Bikin Tertarik sama episode Selanjutnya Dan episode terakhir nanti Karena Ditunjukin ada Moff Gideon So Let's see how it goes ya Eee 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 Bikin trailernya Yang storynya Bakal fokus ke karakternya Si Jude Law Kalau misalnya kalian Gak familiar Jude Law itu siapa Yang jadi si Dumbledore Di series Fantastic Beasts Nah Ternyata si Jude Law ini Adalah seorang force sensitive Kemungkinan Jedi Dan Juga Ada karakter-karakter lain Yang Ternyata semuanya Anak-anak Yang Mereka semua Bakal ngejelajahin Galaxy Star Wars Bareng Karakternya si Jude Law Nah Kabarnya Story di Skeleton Crew ini Bakal Nunjukin konflik Karakter Jude Law Dan anak-anak ini Yang Ya bersih tegang lah ya Berantem sama Pirates Nah Kalau Gue liat dari info-infonya Si Vein Dari Mandalorian Yang kabur Di episode kelima Ternyata bakal jadi Salah satu musuh Dari si Skeleton Crew ini Terus juga Kabarnya ada Carrie Condon Yang baru dapet nominasi Best Actors Di Academy Awards Tahun ini Untuk peran dia Di film The Banshees of Inishirin Cuma Belum tau Apa Atau karakter Siapa Yang akan dia Peranin Nah Buat lo pada Yang ngefans sama MCU Kabar bagus Karena showrunnernya Adalah John Watts Sutradara Trilogi Spider-Man MCU Dan selain dia Episode-episode Di Series ini Bakal digarap Sama sutradara-sutradara Terkenal Contohnya ada The Daniels Yang baru menang Banyak di Oscars Untuk film mereka Everything Everywhere All at once Ada juga David Lowery Yang sutradarain film The Green Knight Di tahun 2021 Dan bakal Jadi sutradara Untuk film The Little Mermaid Ada juga Jake Schreier Yang Kalau kalian familiar Ngikutin news-newsnya MCU Dia bakal jadi sutradara Thunderbolts Ada juga Bryce Dallas Howard Yang udah biasa ya Nyutradarain episode-episode Mandalorian And Ada Lee Isaac Chung Sutradara film Minari Dan Satu episode Mandalorian Season 3 Nah Masih belum ada detail yang lain Gue berharap Trailernya bakal dirilis Soon Ya Please Disney Tolong-tolong-tolong Rilis Trailernya Dan ngomong-ngomong Soal trailer Series Asoka Baru aja Dirilis Trailernya Dan Of course Diumumin Bakal rilis Di Tahun ini Bulan Agustus Di trailernya Basically Nunjukin Kalau ini adalah Kelanjutan Series Rebels Karena selain Asoka Ada Cast Of the characters From Rebels Yang Bakal muncul Di Series ini Ada Sabine Ren Yang diperanin sama Natasha Liu Bordizo Terus ada Hera Syndulla Yang diperanin sama Mary Elizabeth Winstead Terus ditunjukin Ada hologramnya Ezra Bridger Yang diperanin sama Eman S. Van D Terus Ada si Chopper Si droid Nakal Yang balik lagi Ternyata juga ada Mon-Modma Yang kita baru-baru aja Lihat di Series Andor Balik lagi diperanin sama Genevieve O'Reilly Dan tentunya Villain utama Dari series ini Grand Admiral Tron Yang belum tau Siapa pemerannya Tapi Feeling gue sih Bakal Lars Miggelsen lagi Si pengisi suara Tron Dari Series Rebels Sebelumnya Dan trailernya Juga nunjukin Beberapa karakter baru Yang belum pernah kita lihat Di Star Wars Galaxy Contohnya ada Balen Skull Yang dari infonya sih Dia adalah seorang General Empire Tapi Kalau dilihat dari trailernya Dia punya light saber Boana orange Atau merah Tergantung dari perspektif kalian Dan dia juga bisa Force Choke Yang nunjukin Kalau dia adalah Seorang Dark Side User Sudah jelas Force Sensitive Selain itu Juga ada Apprentice dia Shin Hati Yang perempuan Lagi naik Starfighter Dan juga ada Morgan Elsbeth Dari Season 2 Mandalorian Yang ada di Episodenya Si Ahsoka Yang mungkin Bakal jadi link dia Untuk nyari Maybe Balen Ataupun juga Tron Yang bakal jadi Big Bad-nya Series Ahsoka Tapi gue kepo banget sih Si Balen ini Dan Para Darksiders Yang ada di series ini Bakal perannya seperti apa Apakah mereka jadi Bawahannya Tron Atau mungkin Kelompok Baru Yang ngelawan Semuanya Mau Renew Republik Ataupun juga Empire Well We shall see Dan Ngomong-ngomong soal Tron Di trailernya ini Si Ahsoka ngomong Kalau Tron Adalah Air to the Empire Dan buat Kita-kita yang Udah ngikutin banget Star Wars dari jaman dulu ya Ini pasti jadi Easter Egg Yang nandain Kalau series Ahsoka Atau Mandoverse as a whole Inspirasinya Didapet dari seri novel Star Wars Legends Yang udah gak canon Yang Berjudul Air To the Empire Yang fokusnya adalah Tron Jadi villainnya Dan gue berharap banget Tron punya presence yang Gokil ya Yang Bisa dibilang Worthy untuk jadi Seorang main antagonist Karena Ada kabar Kalau Tron ini bakal Dilanjutin ke Film Yang Disutradarain Sama Davey Loney Showrunnernya Clone Wars Rebels Mandalorian Dan Ahsoka Yang Kabarnya dia bakal Ngebikin film Satu film ya Yang bakal dirilis Di bioskop Untuk jadi Climax storyline Maddoverse Nah Gue masih belum tau Detail-detail lainnya apa Tapi yang pasti Mandalorian Dan Ahsoka Bakal Nyambung Jadi satu Storyline Di film ini Dan gue Merasa This is His time This is Davey Loney's time Untuk jadi George Lucas-nya Star Wars Versi Disney Dan karena emang Dia adalah Ya let's say Apprentice-nya George Lucas Dari jaman Clone Wars dulu-dulu ya Emang udah jadi The heir Dan the successor Untuk George Lucas Dan proyek film selanjutnya Yang diumumin Sama Star Wars Celebration Adalah Film yang disutradarain Sama James Mangold Sutradarain Logan Sama Film Indiana Jones yang baru Dan bakal Nyutradarain Film Swamp Thing Untuk DC-nya Si James Gunn Yang kabarnya Tentang Origin Jedi Order And The Force Nah Kalau dari Pengumumannya Si James Mangold Bilang Vibe Film ini Bakal berasa Kayak historical Epic Dari Film-film Contohnya Ben Hur Ten Commandments Yang ada Ya Sifatnya spiritual Epic Dan berbau agama Ya gitu Dan gue Kepo sih Karena Kayak Something yang Star Wars mungkin Belum pernah Explore secara Live action Ya Film terakhir Diumumin Di Star Wars Celebration Adalah film Yang disutradarain Sama Charmin Obey Chinoy Yang udah Nginutradarain Dua episode Miss Marvel Season 1 Yang fokusnya Bakal jadi Pembentukan New Jedi Order Setelah First Order Ancur Dan siapa Karakter utamanya Untuk film ini Ternyata adalah Ray Fox Yang diperanin lagi Sama Daisy Ridley Yang bakal jadi Jedi Master Untuk This New Jedi Order Dan gue Seneng banget Apalagi Setelah Ya Backlash Tentang Si Kul Trilogy Yang Agak Subpar Gak sesuai ekspektasi Kebanyakan fans Tapi Daisy Ridley Punya kesempatan lagi Untuk nunjukin Kalau Dia tuh worthy Sebagai Karakter Ray Dan Ya Let's show her Some love Karena Gue Penasaran juga Kayak Agak sayang aja gitu Kalau Sikul Trilogy Gak dilanjutin Apalagi Udah established Kayak karakter Ray Dan gue berharap John Boyega Walaupun Ditreat Buruk ya Sama Disney Bisa balik lagi Sebagai seorang Jedi Yang seharusnya ya Yang Ditis Di marketingnya Kalau si John Boyega Si Finn Adalah Jedi Dia dapet peran Jedi Di film ini Let's hope ya Let's hope Fingers crossed Fingers crossed Dan di akhir pengumuman ini Ternyata Kathleen Kennedy Nunjukin Semua Era Atau Periode Dalam Dunia Star Wars Yang Jadihin Kalau Ada proyek-proyek Lain Yang bakal Dikaitin Ke Periode-periode Tersebut Yang pertama Ada Dawn of the Jedi Yang fokusnya Ke awal-awal Jedi Order Tentunya Tadi gue udah sebut Filmnya James Mangold Bakal Terkait sama Periode ini And then Ada Old Republic Yang gue berharap Banget Bakal jadi Adaptasi Untuk Knights of the Old Republic Video game Star Wars Terbaik Sepanjang masa ya Gue berharap Banget Dan Apa Nunjukin Pertempuran Antara Jedi Dan juga Sith Yang waktu itu Masih banyak banget Terus juga ada The High Republic Yang tentunya Bakal direpresentasiin Sama series Acolyte Dan gue berharap Ada series Ato film lain Yang settingnya Di High Republic Juga And then Fall of the Jedi Yang kita udah Lihat lah ya Di prequel trilogy Clone Wars And then ada Reign of the Empire Yang nunjukin Masa pemerintahannya Empire Si Emperor Darth Sidious Dan juga Darth Vader Kita udah Lihat lagi Ongoing Bahkan Di series Bad Batch Yang udah selesai Di season 2 Dan Kita juga Lihat sedikit Di film solo Star Wars Story And then Of course Age of Rebellion Yang merupakan Era dari Original Trilogy Series Rebels Andor Dan juga Rogue One Era The New Republic Yang jadi fokus Untuk Mandoverse Mandalorian Book of Boba Fett Asoka Filmnya Davy Loney Yang menurut gue Si Big Badnya adalah Grand Admiral Town Dan Jadi tease Atau disambungin ke Era Rise of the First Order Yaitu Era untuk Sequel Trilogy Yang Dilanjutin ke Era New Jedi Order Yang fokusnya adalah Film Rey Terbaru nanti Ngeliat Semua era-era itu Dipanjangin gitu Ada timeline-nya Bikin gue Excited banget Sebagai Seorang Fan Star Wars Dari jaman Gue Bocah Yang Yang menurut gue Ini adalah Announcement Paling gede Dari Disney Untuk Franchise Star Wars Jadi gue berharap Star Wars gak Selalu Dianaktiriin ya Dan gak Selalu Ada proyek baru Dikat 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 Terus karena Creative differences Gue berharap Ini adalah Awal Kebangkitan Star Wars Franchise ya The Star Wars Galaxy Dan Gue pengen tau nih Menurut kalian gimana Announcement Star Wars Celebration Dan Masa depan Franchise Star Wars Yang udah ditunjukin Apakah Ini awal Kebangkitan Star Wars Jangan lupa Untuk tulis di kolom komentar ya Dan Gue pengen tau juga Project apa yang udah diumumin Yang kalian paling excited Tulis di kolom komentar Dan mungkin Gue bakal bales-balesin ya Jangan lupa juga Untuk klik like Dan klik subscribe Buat kalian yang belum Dan thank you banget Buat kalian Yang udah terus Ngedukung channel ini My name is Isaac Buzzer Star Wars Untuk channel ini May the force Be with you Sub indo by broth3rmax